Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai dikesempatan sore kali ini saya bersama istri akan melakukan pemindahan aglonema dona Carmen kemarin waktu pertama kali di beli ini daunnya masih sedikit dan tumbuhannya pertumbuhannya belum subur sekarang Alhamdulillah dan potnya Hai mungkin kekecilan dan sekarang akan diganti ke yang lebih besar karena ini sekarang udah mempunyai anak terus ada kejutan lain jadi di sekitar ini batang induknya ternyata ada tumbuh anakan dua cabang induk nantinya nih di kita tidak usah ini sehat dan bagus mencacah kumbinya tapi ini sudah tumbuh Hai anakan baru nih dua ada dua nih nanti tinggal kalau nunggu besar paling karena kalau ini masih kecil rawan kalau dipindah takutnya malah rusak dan patah kita tunggu nanti sampai kira-kira cukup umur kita pindah kita kembang biakan tembus subur daunnya juga kelihatan sangat mengkilat ada beberapa saya punya aglonema tapi jarang saya bikinkan videonya baru kali ini saya fokus kemarin ke Miana Hai sekarang kita coba aglonema nih cara Hai perpindahan aglonema yang sudah besar ke pot yang lebih besar juga jadi biar seimbang biar kelihatan lebih cakep lah kalau dibiarkan di pot kecil rasanya kurang-kurang cakep kurang gagah nah ini kita pindah ke pot yang ini yang lebih besar dikasih antrakol dulu ya ini ditaburin antrakol jadi fungsinya sebagai pembasmi hama antihap antrakol juga bisa dilarutkan juga bisa dilarutkan di dalam air jadi ukuran satu liter untuk dua liter satu sendok dua liter untuk satu sendok kopi mungkin akhirnya dua liter jadi bisa disemprotkan ke batang atau kalau ada hama kalau ada ama tapi putih semacam semu terutama hama anu yang kayak kutu itu yang hitam yang suka hingga di batang pohon tanaman hias kita mudah-mudahan nanti anakan yang baru saja tumbuh nanti kalau sudah sudah cukup umur kita ambil kita pisahkan lagi potnya biar perkembang biakanya cepat pertumbuhannya lebih cepat terimpun dulu disitu kan jadi lebih leluasa dia bawa anak jadi dipindahin ke pot yang lebih gede nah ini dua nih 12 nih ada udah mulai berbakti itu ya udah mulai menghasilkan lah Hai hasilkan keturunan tidak sia-sia kemarin belinya sekitar Rp50.000 ya Rp50.000 kemarin dihenggak ditaruh di luar nih sekitar sini juga masih koleksi tanaman hias yang lain masih ada kemarin sempat ditinggal tiga hari yang disimpan di luar masih mending kena air hujan setelah ditikusnya pertumbuhannya entah kenapa saya belum terlalu paham cara penanaman yang baik terus eh medianya apa saja yang lebih cocok jadi mungkin kayaknya nih harus kena air kena air terus nah dipindah di saya mempahatin keranjang sampah kemarin dibikin pot ini mudah-mudahan nih kita bereksperimen saja nanti kalau memang lebih bagus pertumbuhannya kita biarkan di sana terus kalaupun nanti perkembangannya malah lebih jelek kita coba pindah lagi dengan media yang lain ya nah gitu di sini aja semuanya dia betah tempat baru Hai kasih ya nih daunya nggak mulus nih tubuhnya kalau kenapa ini ada yang kering betahnya di mojir ya Ecehnya dikentrosu teronoknya jadi Hai harus jadi kandungan media tanahnya harus banyak mengandung air oke agronimanya sudah pindah ya nanti tinggal di taruh lagi di dalam ruangan nih nggak ditaruh di luar hai 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 cantik nih kalau diurus ya ini pertumbuhannya lumayan bagus pupuknya biasa gak ada yang berlebihan cuman mengandalkan kompos sama pupuk kandang Hai sekam biasa sekam padi seakhiri dulu videonya sampai disini karena durasi terlalu panjang mudah-mudahan sesuatu yang bermanfaat ada dalam video ini silahkan di contoh terima kasih Assalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh selamat menikmati